Selamat pagi, Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun berada, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 23 Agustus 2022. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, kita mau melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pujian syukur kami naikkan kepadamu, Bapak, atas segala kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai kami dalam sepanjang malam, memberikan kami kekuatan dan kesehatan bahkan kehidupan pada pagi hari ini. Menikmati hari baru, hari karunia Tuhan yang di dalamnya kami akan melakukan tugas tanggung jawab kami masing-masing yang Tuhan sudah perkenankan bagi kami. Namun sebelumnya, Bapak, kami mau membaca dan merenungkan firmanmu. Kuasai kami dengan ruh kudusmu, tuntun kami Tuhan, agar kami boleh mengerti firman yang akan kami baca bersama saat ini. Bapak, berfirmanlah kepada kami, karena sesungguhnya kami sudah siap di sekeliling firmanmu. Ampuni kami Tuhan, dan sambut kami yang datang kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapak di surga. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini dari Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangka namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya, aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang, atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, teganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokoguru di dalam baik suci Alaku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Alaku, nama kota Alaku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Alaku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini, tekun menuruti firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, siapakah manusia yang disebut kuat dalam iman? Apakah mereka yang rajin mengikuti kebaktian? Siapakah manusia yang disebut hebat secara iman? Apakah mereka yang hebat berhutbah dan aktif dalam organisasi gereja? Mungkin dalam ukuran manusia, mereka itulah yang disebut memiliki iman yang kuat dan hebat secara rohani. Penampakan luar atau rajin ikut kebaktian, hebat berhutbah, dan aktif dalam organisasi gereja. Memang bisa menjadi ukuran untuk mengatakan bahwa seseorang itu baik. Namun itu bukan satu-satunya ukuran yang dapat dipercaya. Mengapa demikian? Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam bacaan kita digambarkan dua jenis manusia. Menurut ukuran Tuhan dan ukuran manusia, ayat 8-9. Ayat 8 menggambarkan manusia yang nampaknya di mata manusia tidak terlalu kuat, namun berkenan di mata Tuhan. Sebaliknya ayat 9 menggambarkan manusia yang menganggap diri orang Yahudi atau umat pilihan Tuhan hebat di mata manusia. Ternyata tidak berkenan di mata manusia, ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi ukuran Tuhan sehingga manusia berkenan di hadapannya? Ayat 8 dan 10 memberikan penegasan bahwa Kata tekun berarti terus menerus dan tidak musim-musiman. Singkatnya, tidak ada waktu untuk tidak hidup menuruti firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang mengaku Kristen? Apakah kita rajin beribadah? Turut aktif dalam organisasi gerejawi bahkan mungkin diberi posisi yang baik? Tapi pertanyaan selanjutnya, Apakah dalam semua itu saya hidup menurut firman Tuhan dengan tekun dan setia? Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kembali kami naikkan syukur kepadamu Atas waktu yang singkat di mana kami boleh membaca dan merenungkan firmanmu Untuk senantiasa tekun menuruti firman Tuhan Ya Bapak, tanam baik dalam hati kami Agar firman ini boleh kami lakukan di manapun kami berada Bapak kami berdoa kepadamu Buat semua anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun berada Dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, pelayanan yang Tuhan anugerahkan Tuhan berkatilah Kami berdoa kepadamu Buat anak-anak Tuhan yang mungkin dalam keadaan yang sakit Tuhan sembuhkan Dalam keadaan yang berduka cita Tuhan Kuatkan dan hiburkanlah Yang dalam mengalami sakit penyakit kami percaya Tuhan menyembuhkan Biarlah Tuhan mereka semua dalam keadaan dipulihkan Dan kembali merasakan syukat cerita yang besar Menikmati hari-hari karunia Tuhan Kami bersyukur kepadamu Tuhan Buat kekuatan kesehatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami Ajar kami Tuhan untuk memakainya Untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Kami berdoa kepadamu Buat para bendita hamba-hamba Tuhan Dimanapun hadir dan berada Dalam suka maupun duka Menaburkan benih-benih firman Tuhan Tuhan topang kuatkan Teguhkan mereka Sehingga dapat melakukan tugas tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik Menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Kami berdoa kepadamu Buat semua anak-anak Tuhan Jemaat Tuhan Dalam bangku pendidikan dari paut sampai perguruan tinggi Tuhan karuniakan hikmatmu kepada mereka Dalam menata cita-cita mereka ke depan Anak-anak Tuhan yang masih dalam masa pertumbuhan Tuhan tuntun Sehingga mereka boleh bertumbuh berkembang dalam kasih Tuhan Anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan Maupun yang sudah bekerja tuntun mereka Tuhan Sehingga mereka senantiasa dalam kasih sayang Tuhan Kami berdoa kepadamu Buat orang tua kami yang sudah lanjut usia Dimanapun mereka berada Tuhan Kuatkan teguhkan iman mereka Karuniakan kepada mereka sukacita yang besar Dalam tekun dan setia menantikan Tuhan Kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan senantiasa memberkati Dalam tugas tangguh jawab mereka Tuhan Karuniakan hikmatmu Supaya dapat berhikmat Melakukan tugas tangguh jawab mereka dengan baik Darah negara ini Tuhan Negara karunia Tuhan Boleh aman dan teram damai dan sejahtera Nama Tuhan dipuji dan disembah Kami berdoa kepadamu Tuhan Buat seluruh hidup dan kehidupan kami Sepanjang hari ini bahkan sepanjang kehidupan kami Tuhan berkatilah Bapak kami awali tugas tangguh jawab kami hari ini Hanya dalam kasih setia Tuhan Ampuni kami Tuhan Terima kami yang berdoa Namun semuanya ini bukanlah kendak kami Menjadi namun kendak Bapak di surga Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu Amin Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Demikian perenungan hari yang teraya pada hari ini Tuhan Yesus nantiasa memberkati kita Salam Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu